7 Tanda Usus Kotor dan Cara Mengatasinya Tidak semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh dapat dicerah dengan baik dan dapat diserap nutrisinya. Sisa atau ampasnya akan dibawa ke usus besar untuk difilter dan dikeluarkan melalui organ pembuangan. Tetapi tidak semuanya dapat dikeluarkan, sebagian sisanya menumpuk dan menjadi sampah yang membuat usus kotor serta membahayakan bagi kesehatan. Terutama sisa-sisa yang berasal dari makanan berlemak seperti gorengan, fast food, atau makanan kemasan yang mengandung banyak MSG dan pemanis buatan. Tak hanya itu saja, udara kotor, zat kimia, dan polutan yang masuk melalui penapasan juga ikut menempel dan berasarang di dalam usus besar. Jika dibiarkan, ini akan berkerak dan lambat laun akan berubah menjadi racun. Berikut adalah 7 Tanda Usus Kotor dan Cara Mengatasinya Yang Pertama, Susah Buang Air Besar Pernah merasakan susah buang air besar atau sembelit? Jika iya, itu tandanya usus Anda tengah dipenuhi dengan sisa-sisa makanan. Makanan yang tidak sehat, stres, serta sering mengonsumsi obat-obatan dapat memakai bagian usus dari pemproduksi banyak lendir. Padahal lendir ini berfungsi untuk melancarkan saluran di dalam usus dan sampah makanan tersebut menarik dikeluarkan dari perut. 2. Jerawat dan bekasnya yang sulit hilang Usus kotor biasanya akan membuat hormon lapar kenyang menjadi tidak seimbang. Selain itu, bakteri usus jahat pun turut mengeluarkan kimia yang meningkatkan produksi hormon lapar, membuat Anda ingin makan terus-menerus. 3. Nyeri pada sekujur tubuh Badan yang terasa pegal ternyata tak hanya disebabkan karena kelelahan saja, namun bisa juga menjadi tanda bahwa usus Anda kotor. Nyeri yang diakibatkan karena usus kotor termasuk sakit kepala, sakit tulang belakang, dan nyeri yang menjala dari punggung hingga tubuh bagian bawah seperti paha, betis, dan tumit. 4. Kurang fokus Setiap sel sarap membutuhkan mineral untuk membantu meneruskan rangsangan ke sel sarap lainnya. Usus kotor ternyata juga bisa membuat tubuh kekurangan mineral yang dibutuhkan untuk kinerja sel sarap tetap aktif. Akibatnya, otak menjadi sulit berpikir dan kurang fokus. 5. Mudah lelah Racun akibat sisa-sisa makanan yang membuat usus kotor dapat masuk ke dalam darah melalui saluran limpa. Kondisi ini mengakibatkan Anda menjadi mudah lelah, sistem kekebalan tubuh menurun, dan berisiko mengalami infeksi. Terima kasih telah menonton!